Intro Sebuah video lawas yang menampilkan legenda tinju dunia Muhammad Ali tengah jogging di sekitar kawasan Gelora Bung Karno kembali mencuri perhatian publik Video ini viral di media sosial dan membawa kita kembali ke tahun 1973 Momen tersebut diambil saat Muhammad Ali ke Indonesia untuk bertanding melawan juara tinju asal Belanda Rudy Lubers yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 20 Oktober 1973 Tidak hanya memperlihatkan sosok Muhammad Ali yang sedang berlari dan berlatih ringan bersama beberapa orang Video ini juga menjadi jendela nostalgia ke masa lalu Tampak jelas suasana area GBK berbeda dari sekarang yang masih dipenuhi pepohonan hijau dan jauh dari keramaian gedung-gedung pencakar langit Sebuah momen dokumentasi yang berharga untuk didikmati dan dikenang ini juga tergambar jelas saat Muhammad Ali usai jogging dan menaiki mobil yang memperlihatkan potret mobil di tahun 1973 Dalam video juga tersorot momen papan besi bertuliskan pintu gerbang timur dan seorang polisi sedang bersepeda melewati pintu gerbang Video langkah tersebut selain menjadi momen nostalgia juga mendapat banyak respon dari para netizen Banyak warganet yang merasa kagum dan bangga karena Stadion Gelora Bung Karno yang merupakan kebanggaan Indonesia pernah menjadi saksi kehadiran seorang legenda dunia Terima kasih telah menonton!